Terharu momen Paula Verhoeven jenguk mantan mertuanya Ayah Baim Wong saat dilarikan ke rumah sakit. Ayah Baim Wong sampai menangis terseduh kedatangan Paula Verhoeven di rumah sakit saat menjenguk dirinya. Selain itu, yakin ini ada banyak tafsir. Ada yang mengatakan yakin itu adalah kematian. Ada yang mengatakan yakin itu adalah kemenangan, i sambungnya. Karena bagi orang mukmin, tidak ada kalah, tidak ada rugi. Antara dia diberikan kemenangan di dunia atau kemenangan di akhirat lewat kematian itu, i jelasnya. Meski begitu, untuk perkara muamalah seperti utang, boleh diikhlaskan apabila memperjuangkan hak bisa menimbulkan banyak kerugian ketimbang mendapat manfaatnya. Kalau kita merasa ada hak yang harus kita perjuangkan, atau ada kebaikan yang perlu kita raih, maka kita akan berjuang secara total sampai ke ujungnya. Sampai ke ujungnya, pungkas Ustaz Hanan Attaki. Mengetahui hal itu, netizen ramai memberi dukungan untuk Paula yang kini tengah memperjuangkan hak asu anaknya. Ikhlas itu luar biasa, biar Allah YG mengurusnya. Eh tulis akun khas. Ia diperjuangin dong anaknya kalau tidak merasa bersalah, jangan takut sama bapaknya. Eh imbu akun hus. Yuk netizen. Stop hujat, bikin adem aja mulai dokter komenan kalian. Doakan YG baik-baik SJ buat mereka, dua-dua nih ada salah, dua-duanya juga kasian gitu loh, timpal akun LAR. Momen dramatis sempat terjadi dalam lanjutan sidang cerai Baim Wong dan Paula Verhoeven beberapa waktu lalu. Cek cok itu terjadi dalam sidang di mana Baim Wong menunjukkan sederet bukti di persidangan untuk membuktikan dalilnya. Kuasa hukum Baim Wong, Fahmi Bahmid tak membantah bahwa di dalam ruang sidang tersebut terjadi perdebatan antara Baim Wong dengan Paula Verhoeven. Sidang itu suasananya santai tapi kalau terjadi perdebatan itu karena di dalam proses menyelesaikan masalah, ujar Fahmi Bahmid ditemui di Pengadilan Agama Jakarta Selatan, Rabu, 20 November 2024. Jadi terkait dengan bukti-bukti yang Baim buka di dalam rekaman, itu semuanya kita putar di dalam persidangan dan semuanya itu dibenarkan, terang Fahmi Bahmid. Sedangkan di sisi lain, pihak Paula Verhoeven yang diwakilkan oleh kuasa hukumnya, Alvon Kurnia mengecam pihak Baim Wong. Pasalnya pada sidang cerai, Rabu, 20 November 2024, pihak Baim Wong disebutnya membawa bukti hasil editan. Sontak Alvon Kurnia pun mengajukan protes. Bukti itu harus utuh. Oleh sebab itu makanya, apabila ada bukti yang dipenggal-penggal dalam artian tidak utuh, itu tidak bisa dikatakan sebagai bukti. E. Ujar Alvon, dikutip dari YouTube Insert Live, Sabtu, 23 November 2024. Ia juga memberikan sebuah gambar perumpamaan. Ya semisalnya teman-teman punya ini kan video kan, nah video itu ada yang dieditkan. Pengeditan itu yang gak boleh, lanjutnya. Bahkan disebutkan olehnya, Baim Wong mendapatkan bukti secara ilegal. Juga didapatnya tuh harus secara sah gitu. Itu yang dikatakan bahwa perolehan bukti harus secara sah, dan persetujuan dari orang yang memilikinya, tegas Alvon. Diberitakan sebelumnya, kabar perceraian Baim Wong dengan Paula Verhoeven sudah lama berembus. Keduanya mulai jarang terlihat bersama dan tidak lagi mengunggah. Terima kasih. Terima kasih.